Kemudian jangan lupa, perkara yang penting saat kala kita terkena kesedihan, berusaha membantu orang lain. Berusaha membantu orang lain. Oleh kerana Alimam Sa'adi, gurunya Syed Uthaymin rahimahullah ta'ala pernah berkata, dia mengatakan, dua pokok kebahagiaan adalah pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Ini dua pokok kebahagiaan. Anda kalau ingin bahagia, lakukan dua ini. Pertama ikhlas. Berusaha dalam segala kegiatan ikhlas karena Allah, bukan mencari komentar manusia, bukan karena kepentingan duniawi, bukan untuk melihat like atau dislike, tidak peduli, saya mencari komentar Allah s.w.t. Kapan anda bisa ikhlas dalam segala kegiatan anda, maka anda akan meraih kebahagiaan. Yang kedua, membantu orang lain. Setiap kita bantu orang lain, maka Allah akan berikan kita kebahagiaan. Allah berfirman, Bahkan perkara yang mungkin tidak butuh biaya untuk orang. Kata Allah, ya wahai orang yang beriman. Jika dikatakan kepada kalian, lapangkan majlis atau rapatkan supaya orang bisa masuk, duduk bersama antum di masjid, maka berilah kelonggaran bagi mereka. Yapsahillahu lakum, maka Allah akan berikan kelapangan bagi kalian. Kata para ulama, termasuk kelapangan dada. Kelapangan dada. Padahal, tidak butuh biaya. Sehingga orang datang, silakan duduk samping saya. Itu, ente bikin-bikin, ente dapat apa? Kebahagiaan. Sudah usah jauh-jauh, kita sholat Jumat misalnya. Sholat Jumat, full masjid rame. Ada orang bingung cari apa? Cari tempat. Kemudian kita, sini-sini, kita rapat-rapat sedikit. Silakan, sambil antum tersenyum. Dia kemudian beri samping antum. Itu Allah kasih kebahagiaan bagi antum. Begitu saja. Sebaliknya, kalau antum, kemudian bawa saja ada sendiri. Sholat Jumat, terus kaki ente lebarin. Ente sudah siap, mendatang ente, gak mau. Dia mau sampingan, ente semakin lebarin. Pasti ente dapatkan hati ini jengkel, grundel. And Allah bikin hati ente menjadi apa? Sempit. Berbuat baik kepada orang lain, pasti mendatangkan kebahagiaan. Ante lihat orang di jalan, orang menyeberang. Orang lagi sibuk-sibuknya ente, sempatkan waktu. Mengantar orang kakek tua tersebut, sebetar-sebetarnya. Berhentikan kemudian antum, berjalan mengantar orang tersebut. Allah pasti kasih kebahagiaan. Ini asal kebahagiaan adalah membantu orang lain. Di saat-saat kita penuh kesedihan, jangan lupa kita memberi kebahagiaan kepada orang lain. Nisjaya kesedihan tersebut akan dikurangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena saya katakan manusia paling berbahagia adalah siapa? Adalah Rasulullah s.a.w. Kenapa dia selalu menebar kebahagiaan bagi orang lain? Siapapun yang minta bantuan kepada Nabi, maka Nabi pun membantunya sebisanya. Itulah Rasulullah s.a.w. Maka cobalah, kalau kita ditimbang kesedihan, bantu orang lain. Bantu orang lain, maka insya Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita.